musik 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 pak itu buatnya seperti apa? surat rapitas palsu ya itu niru niru di bekas mas itu pak niru musik 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 assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tulur tulur punca tim salam sejahtera tulur tulur nah hari ini tulur tulur kita akan ngobrol dengan kapolres pelabuhan tanjung barak acun komisaris besar ganis setia ningrum kita akan membicarakan tentang beberapa kasus atau satu buah kasus yang cukup besar yang pernah diungkat atau kemarin ini cukup banget tulur tulur ya ini mengenai penipuan atau pembuatan surat rapitas non reaktif palsu yang dilakukan oleh tiga pelaku belum selesai kita menghadapi pandemi covid tulur 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 beberapa orang tunal justru kita dibuat tercengang oleh sekelompok atau oknum yang mergo untung menjual surat rapitas non reaktif palsu kejahatan ini sungguh keterlaluan mengingat hingga detik ini status pandemi covid sampai hari ini tulur 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 bahkan sampai detik ini itu masih berstatus sebagai kedarwatan nasional dan belum dicabut tentu ini sangat berbahaya karena mengaburkan objektivitas status kesehatan seseorang tidak hanya itu secara tak langsung praktik lancung yang dilakukan oleh tiga orang pelaku ini tentu menghina seluruh wajah elemen stakeholder yang berkontribusi dalam menggantang virus corona untung kejahatan tersebut berhasil dibongkar oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah berhasil mengamankan terhadap pelaku tindak pidana membuat surat keterangan repit palsu ya surat keterangan repit palsu ini yang digunakan oleh para penumpang ya khususnya para penumpang kapal agar mereka lolos sampai ke daerah tujuan Bersama kami Adakah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Azun Komisaris Besar Polisi Ghanis Setia Ningrum dan kita akan ngobrol sama beliau tentang bagaimana kasus ini terungkap modusnya dan bagaimana cara mengantisipasi dan untuk mewaspadai kejahatan semacam itu Selamat siang Ibu Ghanis Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat Tentunya Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa adalah nikmat sehat Ini dulu-dulu Tribun Jatim ingin langsung mendengar penuturan dari Ibu mengenai kasus kemarin baru saja diungkap baru sudah salah ya kemarin hari Senin sebenarnya kita mau merunut sejak awal ini awal pengungkapan kasusnya seperti apa Apakah memang hasil pengintaian unit tali sandi atau memang ada laporan dari masyarakat Ini kebetulan kami didampingi oleh kasatresin kami jadi berawal adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada suatu biru perjalanan yang telah menyediakan surat keterangan rapid ya tanpa melakukan tes atau pengambilan sebel darah seperti itu Nah kemudian dari saya perintakan untuk Pak Kasat untuk menindaklanjuti dilakukan pendalaman terhadap informasi itu kemudian kita lakukan penyelidikan dan benar ternyata ada selanjutnya kita lakukan dengan metode teknik dan tekniknya kepolisian kita lakukan bisa mengungkap kejahatan tersebut tapi temuan laporan dari masyarakat ya ada informasi masyarakat kita lakukan semacam patroli cyber bergabung di medsos bukan karena memang ini tidak melalui medsos ya mereka tidak melalui medsos mereka sistemnya adalah secara manual disitu untuk rekam jejak para pelaku ini nah ini berapa lama mereka ini beroperasi melakukan aksi lanjut mereka mereka ini melakukan kejahatannya ini sudah sejak bulan September ya sampai dengan bulan Desember sejak sampai kita tangkap namun demikian kita juga selang melakukan pendalaman tidak menutup kemungkinan ini juga dilakukan sebelumnya ya dimana pada saat gencar-gencarnya surat keterangan rapid ini digunakan dalam setiap proses perjalanan ibu perkiraan juga ibu ketika didalami dari keterangan mereka itu sudah berlangsung berapa tahun atau baru sesuai dengan keterangan hanya sejak September itu kalau mereka melakukan kejahatan ini kan pada saat pada masa pandemi Covid tahun 2020 ya keterangannya adalah pada saat sejak September itu sejak September berarti kurun waktu sekitar 4 bulan, 5 bulan berapa nilai total keuntungan ibu yang sudah mereka ragu betul-betul tentunya kalau nilai keuntungan ini kita sedang ngapakan pendalaman juga karena dari barang bukti yang kita lakukan penyitaan itu ada sekitar 5.700.000 sekitar itu ya kemudian memang dari keterangan dari tersangka sendiri sebagian dari hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari kemudian juga untuk kegiatan untuk membeli suatu barang nah berapa nilainya sedang kita lakukan tracing ya berapa jumlah yang realnya begitu juga dengan kita cek dari data-data yang sudah terjualnya itu ya nilainya belum kita ketahui secara pasti uang yang diamankan sekitar 5 juta itu berupa 5.700.000 uang dunai berapa jumlah biru travel perjalanan Bu yang terlibat itu kalau tidak salah satu pelakunya sementara masih satu ya sementara masih satu dari biru travel ini biru travel Y namanya ya yang ada di beroperasinya diadai di wilayah hukum poros pelabuhan Tanjung Kera mereka ini melakukan jatuhnya bersama tiga orang ketiga orang dimana salah satunya adalah merupakan pemilik sendiri dari biru travel tersebut kemudian ada calon dan juga salah satu ini adalah oknum salah satu petugas di puskesmas yang ada di wilayah Tanjung Kera terkait sekitar 4 bulan beraksi itu sudah berapa orang yang terpincet untuk menggunakan jasa iya kalau dari uang yang ada itu kan sekitar kurang lebih kan lima lima juta 700 ditambah dari yang sudah digunakan ya juga digunakan untuk kebutuhan hidup dan sebagainya karena penjualan ini adalah berkisar antara 85 sampai 100.000 satu lembarnya kalau kita bagikan itu sekitar sudah ratusan mas orang ya ratusan orang kalau kemarin yang sementara kami data itu sudah sekitar 150-200an untuk data realnya kami masukkan pendalaman ya 150-200an Iya makanya ini kan sungguh sangat memprihatinkan karena jika satu orang saja ya misalnya ada yang ternyata reaktif kemudian dengan menggunakan surat keterangan Repi tadi ternyata dia non-reaktif bagaimana terkait dengan proses penyebarannya karena perjalanan ini mereka adalah ke luar pulau Jawa ya untuk 200 orang tidak di estimasinya itu kebanyakan warga Jawa Timur atau warga luar pulau atau catatan secara asal para korban kalau kebanyakan ini adalah bervariasi ya ada yang dari luar Surabaya Jawa Timur dan ada luar kota intinya mereka yang akan melakukan kegiatan perjalanan menuju ke Kalimantan ke Sulawesi ke Papua maupun ke Ambon untuk dilihat dari kategori masyarakatnya itu kalangan swasta atau mungkin ada ASN yang juga sementara sementara sih masih masih orang-orang swasta ya swasta yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan jasa kapal ya kapal yang ada di pemeriksaan penyidik tentukan sudah menurut saksi itu para korban itu sengaja menggunakan jasa mereka itu untuk apa sih karena mudah atau karena ya tentunya mereka juga karena cepat ya tapi tentunya ini juga sebenarnya salah kan memang setiap orang yang bisa menggunakan karena melakukan perjalanan kan mereka harus menggunakan surat keterangan repit mereka harus kespuskesmas yang memang dituju kemudian mendapatkan surat repitnya sebenarnya kan mungkin prosesnya butuh proses dan juga dengan cepat mudah ya tentunya para para pengguna surat keterangan ini juga mencari apa istilahnya ya jalan pintas ya istilahnya gitu ya lebih cepat mudah dan tanpa melakukan proses tes ya gitu misalnya ketemu oleh tiga Om itu mengenai sosok komplotan ini itu kan tiga orang masing-masing kalau nggak saya MR sebagai pemilik Hero Travel GS bagai calur itu S.A. 46 tahun oknum pegawai peskesmas itu perannya seperti apa tuh secara teknis detailnya ya ya kan semua mereka ketika menerima korban atau menerima komersan mereka memiliki peran masing-masing ya dimana kalau untuk pemilik travel ini dia juga adalah bisa mencari ya mencari dimana ada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar pulau ya pulau Jawa kemudian mereka mencari ke Bureau Travel pada saat itu langsung ditawari apakah surat keterangan rapidnya berpikir istilahnya ditawari dengan menggunakan surat keterangan tanpa harus melakukan tes istilah seperti itu nah kemudian begitu juga dengan calon-calon mencari penumpang yang ada sekitar pelabuhan kemudian dilakukan proses penawaran jika kemudian dari para calon penumpang ini kemudian sepakat ya setuju untuk dibuatkan kemudian mereka dimintai data KTP ya bisa langsung melalui WA ya atau mungkin langsung ditunjukkan di pada saat di tempat itu ya fotokopi dan sebagainya nah kemudian diserahkan kepada BS BS ini yang kemudian melakukan proses pendataan yang membuatkan di lembar surat keterangan rapid palsu tersebut seperti itu nah kemudian dari BS pun membuat stempel dengan menggunakan mencontoh stempel dia membuat stempel palsu ya dengan mencontoh stempel yang sudah ada yang pernah tempat dia bertugas itu sebenarnya oh mekanisme dari ketika korban itu menggunakan jasanya yang disetorkan apa saja selain uang itu apa saja sampai begitu mudah hanya cuman identitas saja KTP ya identitas itu ya karena diserahkan keterangan rapid itu kan ada menyatumkan nama alamat identitas lah ya seperti itu untuk si oknum pegawai atau honorer di puskema itu sebenarnya dia itu mekanisme kerja seperti apakah benar-benar mencontoh atau menduplikasi surat kemudian plus tanda tangannya atau semacam betul dia melakukan menduplikasi ya mencontoh dari mulai dari formnya ya formnya kemudian stempelnya juga dan bahkan tanda tangan daripada ibu dokter juga dipaksukan untuk hubungan ketiganya apa apakah ada keterpat kaitan saudara tidak ada tidak ada hanya ya kebetulan saja yaitu tidak secara otomatis ya pada saat dibutuhkan surat keterangan rapid mungkin Piro travel ini langsung pernah bertemu ya dengan puskesmas ya sudah ya dengan langsung secara otomatis hubungan bisnis kerja rekanan kerja hanya rekanan ya kerja pada saat itu saja kegiatan itu ya sebenarnya mereka sudah berprofesi masing-masing itu berapa lama kalau oknum ini sudah 11 tahun kalau oknum dari honorer di puskesmas ini 11 tahun kemudian kalau Piro travel ini juga sudah cukup lama ya sudah hampir berapa tahun 4-5 tahun ya ya sudah cukup lama sayang sekali jadi mereka istilahnya memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan tambahan ya kan pada saat situasi pandemi COVID-19 untuk tarifnya ini bisa disampaikan kembali ini kisaran berapa yang ditawarkan ke mereka itu dengan modis semacam itu baik tawarannya adalah sekitar berkisar antara 85.000 sampai 100.000 ya langsung dia hanya menyerahkan identitas ya data tadi melalui DA fotokopi itu juga langsung dibuatkan sudah selesai gitu aja langsung dibuatkan ya secepat-cepat mungkin ya kalau dia bisa menyerahkan identitas segera ya langsung dibuatkan segera ya untuk otaknya dari ketiga itu siapa dong otaknya sementara dari hasil proses penyelidikan penyelidikan kami ini adalah saudara R ya yang pemilik travel MR ya inisialnya MR dan juga darah BS oknum daripada yang dari puskesmas ya puskesmas ya masih dua orang ini memang yang menjadi otaknya itu ya ya untuk tinjauan hukum konstruksi hukum terhadap mereka ini pasalnya yang dikenakan pasal apa ya sementara kepada ketiga tersangka ini ya kalau ini kita kenakan pada KUHP pasal 263 ayat 1 kita junturkan pasal 55 dengan ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara untuk nah ini tindak lanjut kasusnya ini sebenarnya bagaimana sih membedakan atau mendeteksi surat rapi tes non-reaktif nah ini menenggalkan pasu karena kan ini kan segala bidang kehidupan semacam menerapkan regulasi untuk memperketat setiap orang harus menunjukkan hasil non-reaktif nah seperti apa ya ya tentunya kami juga dari dari kepolisian dari penyidik kita juga akan meminta keterangan kepada dinas kesehatan atau kementerian kesehatan kepada siapa saja yang berhak untuk menerbitkan surat keterangan rapid ini siapa nah yang kedua memang secara kasat mata bagi orang awam yang sangat susah untuk mendeteksi seperti itu karena dari para pelaku kejahatan ini mereka mencontohnya adalah seperti form-form yang ada form resmi kemudian stempelnya dicontohkan nah yang terpenting nanti mungkin dalam mekanisme ini mungkin ya saya tidak tahu apakah nanti kedepannya dari dinas kesehatan atau kementerian kesehatan akan menerbitkan suatu semacam mungkin nomor rahasia ya mesinnya seperti itu kode-kode rahasia atau melalui atau ada tanda-tanda khusus atau melalui suatu barcode sehingga jika nanti pada saat surat keterangan rapid ini sudah bisa digunakan di dalam di kapal atau pada saat melayani ya bero travel itu mereka juga bisa mendeteksi dengan menggunakan barcode atau apa langsung secara sistem bisa terkonek terpusat contohnya seperti KTP lah ya banyak KTP-KTP palsu yang dipalsukan tetapi pada saat kita cek dengan kode itu di barcode itu kemudian bisa terdeteksi secara langsung didukcapil oh ya mereka terdata ada tidak terdata sehingga diduga itu adalah palsu sehingga itu yang bisa terdeteksi kalau kasat mata susah kita memang secara regulasi sedang disiapkan sedang diusatkan sedang diusatkan sedang diperbaiki mungkin itu nanti mungkin dari pemerintah ya nanti ya mungkin ya itu tugas kami adalah merakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkat suatu perkara untuk pengembangan proses konten penyidikannya ini Buda ini apakah ada keterlibatan untuk AS dan lain di dalam institusi kesehatan yang terlibat oleh si pelaku itu kita sedang melakukan proses pendalaman kepada pihak-pihak terkait mana saja yang kemungkinan juga terserta dalam kejahatan ini ya mulai kita juga sedang minta keterangan juga kepada para perusahaan kapal juga apakah mereka juga ada keterlibatan atau tidak tentunya ini juga kami mohon waktu dari tiga tersangka yang ada ini kita juga sedang melakukan pengembangan kemungkinan juga bisa jadi ada calon-calon lainnya atau ya mungkin okno-okno lainnya seperti itu ya sedang kita lakukan proses pengembangannya bisa saja ini akan menangkap pelaku baru ya bisa dimungkinkan bisa dimungkinkan untuk jumlah saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini jumlahnya ada sekitar 5 dengan tersangkanya 3 ya sekitar kurang lebih saksinya 5 dengan tersangkanya 3 untuk yang sudah diperiksa iya iya untuk jumlah keterlibatan perusahaan kapal tadi itu ada berapa dugaannya ada tiga dugaannya memang ada tiga dimana ini adalah perusahaan-perusahaan kapal yang memang tujuannya adalah ke luar Jawa yaitu mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua seperti itu ya makanya nanti kita minta keterangan dari para perusahaan kapal tersebut ya nanti kita akan melakukan analisa berdasarkan alat bukti yang ada apakah ada keterlibatan atau tidak seperti itu Bu ini mungkin sedikit di luar kontes kajus ini imbuan pada masyarakat agar tidak bermain mengenai rapitas palsu semacam ini apakah bisa Bu warga seseorang yang sengaja memanfaatkan jasa atau fasilitas lancing semacam itu itu apakah bisa dipidana juga ini mungkin bisa jadi warning pada masyarakat ya tentunya kami juga mengimbau kepada masyarakat ya terkait dengan perkara ini juga kita akan melihat apakah ada mensreya dan niat jahatnya atau tidak ya dan pengguna tentunya bagi mereka yang menggunakan ya dokumen palsu dengan sengaja yang menggunakan dokumen palsu tentunya ada pidananya juga di dalam 263 ayat 2 nya tentunya ada pasalnya juga tersendiri makanya terkait dengan ini nanti kita juga sedang melakukan koordinasi ya dengan jaksa kita nanti juga berdasarkan alat bukti kita lihat apakah mereka ini ada suatu niatan atau karena mereka ini di iming-iming atau bujuk rayu oleh para tersangka itu tadi karena ketidaktauan ini asli 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 akhirnya mereka ikut kan gitu buat gitu berarti memang kalau memang sengaja untuk menggunakan fasilitas itu maka bisa jadi iya makanya berarti semacam itu dokumen teribu jatim kalau memang sengaja menggunakan jasa praktik lancung semacam itu yang masih mungkin ada di luar atau di Surabaya atau di Jawa Timur mohon jangan dilakukan karena jenengan-jenengan ini kalian-kalian atau kita-kita ini bisa saja kena pidana kalau memang kita sengaja menggunakan praktik atau jasa penyedia rapitus kacang itulah ini mungkin terakhir ibu kondisi kita masih pandemi situasi kedaruratan mengenai pandemi masih belum dicabut dan kasus di Jawa Timur kayaknya masih terus meningkat imbuan dari ibu untuk penerapan protokol kesehatan ini ibu di kota Surabaya apalagi menjelang tahun baru ya tentunya kami juga menghimbau di samping yang tadi kami sampaikan terkait dengan masalah pengguna repit palsu ini jadi ya rekan-rekan tolong benar-benar jangan gunakan ya tolong jangan menggunakan hal-hal yang palsu kita bisa membayangkan jika ternyata orang itu tadi positif kemudian menggunakan surat keterangan repit palsu bagaimana terkait dengan proses penyebaran covid di tempat daerah lain tentunya kita harus lebih peduli kedua kita juga tetap kami menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya tetap gunakan masker ya tetap jaga jarak dan juga cuci tangan sebisa mungkin kita menghindari daripada kerumunan ya tetap semangat jaga iman jaga imun dan jaga aman Bapak dalam kasus ini sebagai muskesmas ya Bapak? Bukan Pak saya sebagai biru biru berjasa sudah berapa tahun Pak? ya mulai awal setember Pak awal setember iya memegang itu iya Pak Pak sebenarnya ide itu muncul saat apa? September itu sebenarnya? kalau berita ekonomi Pak masalah ekonomi ekonomi inif iya ekonominya kenapa? memang sejak iya Pak iya Pak iya Pak iya sedih Pak sedih Pak sedih Pak sama online Itid Pak kalau sama online Itid Pak Pak itu buatnya seperti apa surat rapitas palsunya yaitu niru-niru itu Pak niru di bekas masjidu Pak niru saya punya ide itu lihat dari mana sebenarnya punya inspirasi dari saya sendiri Pak Pak ini lagi saya lihat di internet bukan untuk harganya yang sama empat ya Kak dasarnya 80-50 kalau ada uang kalau luar pulau Pak dan punya punya uang itu Pak tadi yang paling murah berapa 50-50 Pak paling mahal 80-80 bukan 100-100 ambil aja dapat objeknya bagi hasil-bagi hasil berapa persen berapa persen yang ingin bapak sampai tangan apalagi kan bapak yang jangan lakukan biasa macam menggantung keamanan dibidang keselamatan ya mungkin ada pesan-pesan yang bisa saya tidak maaf sekali Pak hai 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 salas lebih salah Hai selesai mau berhenti Kak sebagainya Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih ya. Oke, Dutupin Bonjatim, kita tadi sudah mendengar bagaimana pengungkapan kasus mengenai penipuan praktik langsung pembuatan surat rapi tes non-reaktif palsu yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Parak, Surabaya. Tadi kita sudah ngobrol dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Parak, Surabaya, AKBP, Ghanis, Setia Nengrum dan cukup jelas dan imbuannya adalah hindari menggunakan fasilitas palsu ataupun rapi tes palsu karena itu mengancam keselamatan juga bukan hanya pada diri kita tapi diri orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih banyak Dutupin Bonjatim, salam sehat, salam super. Terima kasih telah menonton!